Saya berharap Majelis Hakim mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh penerapan pasal ini dan bisa membebaskan Mbak Stella dari dakwaan jaksa penuntut umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu kembali dengan Law and Justice Channel bersama Ahmad Sofyan. Sahabat hukum pidana kali ini agak berbeda karena saya menggunakan t-shirt untuk Law and Justice Channel. Jadi mungkin sahabat-sahabat hukum pidana yang juga ingin memiliki t-shirt ini, saya akan memberikannya secara gratis. Jika komentar Anda itu bisa membantu memecahkan masalah dari kasus yang kita diskusikan pada hari ini. Jadi saya akan menceritakan sebuah pengalaman pribadi beberapa waktu yang lalu saya diminta oleh teman-teman dari LBH Surabaya tentang kasus pencemaran, dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atas nama Stella Monika Hendawan. Jadi Stella Monika Hendawan ini didakwa dengan pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE. Jadi ada korban lagi nih, pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE. Si Stella ini adalah pelanggan atau konsumen lah ya, dari sebuah klinik kecantikan di kota Surabaya. Saya tidak mau menyebutkan nama kliniknya. Tapi kalau Anda klik nanti Stella Monika, nah akan ketemu itu kasusnya. Nah dia ada persoalan dengan jawatnya ya, lalu dia tentu berkonsultasi, berobat, yang namanya wanita, dan juga pria pasti juga pengen wajahnya mulus ya, halus, supaya indah dilihat oleh siapapun yang melihat dia. Nah, tapi setelah melakukan proses perawatan, ya juga mendapatkan krim, krim pagi, krim malam, ada juga tindakan medis, malah kondisi wajahnya makin menurut Mbak Stella ini bukan makin bagus gitu ya, malah jawatnya bertambah dan cenderung menimbulkan iritasi. Karena itu dia memutuskan untuk, ya apalah ya, untuk tidak melakukan perawatan lagi di tempat itu. Dan dia menceritakan apa yang dialaminya sebagai korban di IG, ya, kemudian di posting lah, di followernya. Yang intinya menurut saya simple, bahwa dia mengatakan bahwa klinik di tempat perawatan dia itu mahal, dan dokter yang menanganin dia juga bukan dokter spesialis kulit dia. Nah, postingan Mbak Stella ini ditujukan kepada klinik, bukan kepada peorangan, ditujukan kepada klinik. Tapi, proses mediasi berlangsung, dan menurut pihak klinik, kasus ini harus dibawa ke jalur hukum. Nah, singkat cerita, pasal yang digunakan adalah pasal 27 ayat 3. Jadi, sahabat-sahabat, ya, simple ya kasusnya, tetapi karena berhadapan dengan sebuah korporasi menjadi rumit, ya. Lalu, saya diminta untuk memberikan ketayangan ahli dalam kasus ini. Nah, ketayangan ahli yang saya berikan itu tidak jauh-jauh dari tafsir terhadap pasal 27 ayat 3, jumto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Jadi, kalau kita baca pasal 27 ayat 3, ya, sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam kasus Mbak Stella ini, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pengkhinaan dan atau pencemaian nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, posting yang sederhana tadi itu bisa ancaman hukumannya 6 tahun dan dendanya maksimum 1 miliar rupiah. Kira-kira, ya, bagaimana kah bunyi ketayangan ahli saya? Tapi sebelum saya lanjutkan, izinkan saya untuk menikmati tegukan kopi berikut ini, ya. Nah, jadi, kalau kita baca pasal 27, lalu kita kaitkan dengan penjelasan pasal 27 ayat 3, itu dikaitkan dengan pasal 310 dan 311 KUHP. Jadi, 310 dan 311 itu adalah tentang pencemaian nama baik. Nah, pencemaian nama baik yang diatur di dalam pasal genusnya 310 dan 311 itu, pertama itu yang menjadi objek pencemaian nama baik itu adalah perorangan. Bukan badan dan bukan institusi. Jadi, saya menyatakan bahwa kalau yang dinyatakan oleh Mbak Stella itu adalah bukan perorangan atau bukan perorangan atau orang-perorang, maka pasal 27 ayat 3 tidak bisa digunakan. Kenapa objeknya itu adalah orang-perorangan? Kenapa pasal 310 dan 311 objeknya perorangan? Karena hakat matabat itu hanya dimiliki oleh orang-perorang. Hakat dan matabat tidak bisa melekat pada sebuah institusi, sebuah korporasi, sebuah badan. Jadi, kalau sebuah badan atau sebuah institusi merasa dicemarkan, nah itu ada pertanyaan dari hakim, itu bagaimana lah? Kalau merasa dicemarkan, itu masuk dalam ranah perdata, silakan aja gugat. Tapi bukan dengan undang-undang ITE. Karena undang-undang ITE itu untuk perorangan. Nah, tafsir saya itu bahwa objek dari pasal 27 itu adalah perorangan, itu sebenarnya diperkuat lagi, saya nyatakan kepada majelis, diperkuat lagi dengan surat keputusan bersama yang dibuat oleh, nah ini dia, itu saya sebutkan, yang dibuat oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, tertanggal 23 Juni 2021, tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, saya mengutip, ini adalah tafsir otentik. Menurut saya, surat keputusan bersama ini tentang pedoman implementasi pasal tertentu dalam undang-undang ITI, ini adalah tafsir otentik tentang beberapa pasal yang diatur dalam surat keputusan bersama ini. Nah, saya menemukan di dalam surat keputusan bersama ini, terutama ada di halaman 11 ya. Jadi halaman 11 itu menyebutkan bahwa, Pertama, delik pasal 27 ayat 3 undang-undang ITI adalah delik absolut. Artinya delik absolut itu adalah yang mengadukan adalah korban sendiri. yang menjadi korban orang-orang tentunya, korban sendiri. Jadi kalau yang menjadi korbannya korporasi, apakah bisa dia melaporkan sendiri tentang bahwa dirinya menjadi korban? Jadi objek deliknya itu adalah korban. Korban ini dalam konteks tafsir pasal 27 yang diatur dalam surat keputusan bersama ini adalah orang-orang. Dan itu dipertegas lagi di dalam halaman 12 huruf F dalam surat keputusan bersama itu. Disebutkannya begini, korban sebagai pelapor harus orang-orangan dengan identitas spesifik dan bukan institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Jadi jelas. Jadi sebenarnya, tafsir yang dibuat dalam surat keputusan bersama ini sama persis dengan tafsir pasal 310-311 di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Jadi tafsir KUHP, KUHP itu maksudnya ditujukan perorangan, diperkuat lagi dengan tafsir otentik yang dilakukan surat keputusan bersama ini. Jadi kalau objeknya itu bukan orang-orang yang spesifik jelas, maka jangan gunakan pasal 27 ayat 3. Kemudian yang kedua, kalau itu yang pertama soal objeknya. Jadi kemudian soal perbuatannya. Soal perbuatannya juga diatur di dalam surat keputusan bersama ini. Jadi salah satunya adalah seperti ini. bukan merupakan delik pencemaran atau yang mengandung penghinaan, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 ini, jika konten yang ditransmisikan, didistribusikan, atau dibuat, atau dapat dihasilkan tersebut, adalah berupa penilaian, pendapat, atau hasil evaluasi sebuah kenyataan. Jadi Mbak Stella itu memiliki pengalaman empiris, berobat, menjadi pasien, di sebuah klinik. Lalu dia memberikan penilaian, bahwa klinik itu adalah mahal, dan dokternya tidak profesional. Itu kan penilaian. Jadi menurut tafsir dari pasal 27, yang diatur dalam surat keputusan bersama di halaman 11 huruf C, itu bukan merupakan tindak pidana. Kecuali dia tidak punya pengalaman empiris, di klinik itu dia punya pengalaman. Jadi saya menyatakan bahwa, jaksa keliru dalam menggunakan pasal ini, dalam kasus posisi, jika kasus posisinya itu seperti yang diuraikan di dalam dakwaan itu. Jadi sahabat-sahabat hukum pidana, ini ulas kasus secara singkat ya, bagaimana sebenarnya harusnya, pasal 27 yang sudah ditapsirkan, dalam pedoman surat keputusan bersama itu, ternyata dalam praktek juga masih disimpangi. Ya, baik oleh kepolisian, maupun oleh jaksa. Jadi surat keputusan bersama itu, tidak menjadi pedoman juga, karena itu harusnya memang, supaya tidak muncul lagi kasus-kasus peti, pasal 27 itu memang harus dicabut, ayat 3. Lalu solusinya bagaimana? Pindahkan dia ke kanal hukum perdata, di lebih dari hasil riset saya ya, di lebih dari 50 negara, soal pencemaran penghinaan, baik kepada perorangan maupun pada korporasi, itu tidak lagi masuk dalam kanal hukum pidana, tetapi dia masuk dalam kanal hukum perdata. Dan itu harus dibuktikan, kalau dia memang merasa dirinya mengalami penghinaan dan pencemaran, harus dibuktikan mengalami kerugian. Kerugian itu secara material, bukan imaterial ya, material, apa perbuatan tersebut yang menimbulkan kerugian bagi orang tersebut, atau oleh korporasi tersebut. Jadi sehingga polisi itu tidak lagi harus berhadapan dengan orang yang merasa dicemarin, karena ada pasal 27 ayat 3, padahal tugas polisi lebih banyak, lebih strategis, bukan lagi mengurusin konflik perorangan, ini kan konflik perorangan ya, sehingga harus diselesaikan aja ke pengadilan perdata, silakan, si klinik tadi itu gugat Mbak Stella ke pengadilan perdata, kalau memang dia merasa dirugikan. Demikian pandangan saya ya, di hadapan majelis hakim, terhadap kasus yang menimpa Stella Monika, sampai video ini disiarkan, kasus ini masih bergulir di pengadilan. Semoga majelis hakim mempertimbangkan ketahangan ahli saya di pengadilan, karena berdasarkan tafsir yang sudah saya jelaskan tadi, objeknya tidak tepat, penilaian yang dilakukan oleh Mbak Stella adalah penilaian berdasarkan fakta empiris, dari konteks ini, demikian juga dengan penjelasan, tafsir, otentik yang dibuat oleh suatu keputusan bersama, Menteri Komunikasi Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri. Ya, saya berharap, ya, majelis hakim, mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh, penerapan pasal ini, dan bisa membebaskan Mbak Stella dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, sahabat-sahabat hukum pidana, dan jangan lupa, jika Anda ingin memiliki t-shirt yang berlogo, channel, Law and Justice channel, Ahmad Sofian, Anda silakan memberikan komentar Anda, pandangan Anda terhadap kasus ini, dan pandangan-pandangan yang kritis, saya akan memberikan hadiah, t-shirt, atau, book, ya, ya, sebagai apesiasi, Anda telah menyaksikan channel ini. Dan, sekali lagi, terima kasih, dan sampai ketemu lagi, salam hukum pidana. Sampai jumpa di video selanjutnya.